Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue di kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengulas cara melakukan pembayaran kredivo melalui dari saldo SopiPay oke buat kalian disini kita akan review ya untuk berapa lama pembayaran dari pinjaman kredivo kita akan langsung melunasi keseluruhan dari pinjaman transaksi yang telah saya lakukan dari aplikasi kredivo dari pinjaman tunai kemudian pembayaran via QRIS disini saya banyak sekali melakukan transaksi dari belanja online juga banyak sekali jadi buat teman-teman yang mungkin kalian ingin melihat beberapa video yang sudah saya buat mengenai transaksi kredivo untuk pembayaran ataupun berbelanja dan melakukan transaksi menggunakan QRIS dan lain sebagainya sudah saya upload di channel YouTube ini kalian tinggal share saja di pencarian YouTube untuk tagnya gunakan fake project continue jika memang kalian ingin melihat beberapa review kredivo yang sudah saya upload ya kita langsung kembali ke pembahasannya yaitu melakukan pembayaran kredivo melalui SopiPay ya saya menggunakan perekaman seperti ini ya dikarenakan dari kredivo mereka mencegah untuk perekaman layar dan karena itulah saya sedikit kesulitan harus record terlebih dahulu kemudian disini kita akan langsung ke setiap cara melakukan pembayaran kredivo nya ya disini langsung pilih ke menu transaksi saja di bawah Oke kita pilih ke menu transaksi ya kalian klik sekali kemudian disini ada banyak sekali tagihan yang tersedia ya ya dari pinjaman kemudian ada QRIS juga disini untuk pembayaran QRIS yang telah saya lakukan dan ada ada dari Cicilandir Bukalapak juga lalu di bawah kita ada pinjaman terakhir dari tunai kredivo Oke kita langsung melakukan pembayaran dari tiga pinjaman ini jadi kita langsung melunasi ada total taginya Rp1.124.340 rupiah ya disini langsung pilih ke menu bayar di bawah kanan bawah pilih ke menu bayar Oke klik sekali kemudian disini ubah terlebih dulu di atas metode pembayarannya kalian mengganti gunakan permata ya Nah disini pengguna permata dan pang lainnya lalu disini klik ke menu bayar saya kalian menggunakan pembayaran satu persatu boleh kita hilangkan namun kita akan melakukan pembayaran langsung totalnya Rp1.124.000 nah seperti ini kemudian klik ke menu bayar di bawah Oke kita klik terlebih dulu oke ya perhatikan disini ada virtual account yang tertera dan ada kita dari tagihan kamu disini totalnya Rp1.124.340 rupiah nah di atas transfer ke virtual akun ini adalah virtual akun yang kalian miliki berbeda-beda ya jadi kalian tinggal disesuaikan di akun masing-masing ini adalah nomor virtual akun milik saya yaitu 8773082026 ini ya nomor virtual akunnya jadi ini akan saya salin terlebih dahulu kalian salin terlebih dahulu transfer akun ini kalian salin kemudian masuk ke akun shopeepai seperti ini oke setelah menyalin kalian kembali dan masuk ke aplikasi dari shopeepainya ya perhatikan disini ya ya masuk langsung ke aplikasi shopee oke klik sekali lalu disini pilih ke menu transfer di pojok kanan pastikan kalian disini memiliki saldo yang cukup di akun shopeepainya disini ya saya ada Rp1.128.000 cukup nah disini pilih saja langsung ke menu shopeepai lalu pilih ke menu transfer di pojok kanan atas disini ya pilih ke menu transfer nah oke kemudian pilih transfer ke bank ataupun virtual akun nah gratis 10 kali ya klik saja lalu kalian tambahkan rekening baru di atas klik sekali rekening baru di atas oke lalu gunakan bank permata ya kalian cari bank permata oke lalu nanti kalian klik nah kita klik saja bank permata oke nah lalu disini kalian nomor rekening virtualnya isikan tadi ya nomor rekening virtual akun dari kredivo nah ini adalah yang 8773082023 ini ya pastikan terlebih dahulu nomor virtual akunnya benar dan sesuai dengan kalian cek terlebih dahulu ke kredivonya ini ya nah jika sudah benar 8065 nah pastikan sudah benar kemudian kita masuk kembali dan melakukan konfirmasi ya disini langsung pilih ke menu lanjutkan di bawah oke lanjutkan disini sudah ada ya dan masuk atas namanya kredivo kemudian nama saya nampang permata kalian tinggal salin saja tagihannya ada 1.124.000 kalian salin nah setelah disalin kalian kembali dan masuk ke akun shopee nya yang tadi ya kita sudah penyalin tagihannya kemudian kita akan kembali dan masuk ke akun shopee oke kita input nominalnya disini ya tempel dan paste nah 1.124.320 rupiah nah sudah benar disini gratis ya tidak ada biaya admin langsung pilih lanjutkan di bocok kanan bawah ya Nah kita akan pastikan terlebih dahulu nominalnya 340 belakangnya benar sekali ya disini kita akan ubah tujuan transaksi ya kita pembayaran pembayaran disini klik sekali nah tujuan transaksinya ubah ke pembayaran kemudian pilih ke menu lanjutkan di bocok kanan bawah Oke kita pilih lanjutkan keadaan WhatsApp ya kemudian konfirmasi kembali klik ke menu transfer sekarang Oke tidak ada biaya admin ya masukkan handpin ataupun fingerpin ya disini saya gunakan fingerpin dari shopee ya pembayaran langsung berhasil dan masuk Oke kita akan menunggu memastikan bahwa pembayaran sudah selesai dan berhasil dan kita akan pastikan disini saldo berkurang ataupun tidak ya tadi masih ada 1.128 kita akan kembali dan lihat cek saldonya klik Oke ya kita akan cek nah sudah berkurang saldonya disini ada 4000 ya sisanya namun dan pembayaran sudah masuk kita akan tunggu beberapa detik ataupun beberapa menit ya sekarang di jam 15 lebih 42 ya sekarang di jam 15 lebih 42 kita akan skip ke beberapa menit sel kedepannya Oke disini notifikasi dari kredivo sudah masuk temennya nah disini ada informasi notifikasi dari kredivonya terima kasih telah membayar pembayarmu sejumlah disini ada rp-nya yaitu 1 juta yang tadi telah masuk nah jadi disini masuknya setelah 3 menit ya 3 atau 4 menit atau 5 menit ke depan pembayaran sudah masuk kita akan refresh saja disini memastikan bahwa tagihan akan hilang nah disini sudah hilang dan pembayaran sudah lunas yang telah kita lakukan pembayaran melalui shopee pay kita cek di limitnya disini sudah kembali dan bertambah menjadi 10 juta untuk cicelan per 12 bulannya dan betul untuk cara melakukan pembayaran kredivo melalui saldo shopee pay atau menggunakan shopee buat tontonnya mungkin kalian masih ada beberapa pertanyaan silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar semoga informasinya bermanfaat sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya bye bye Selamat menikmati surat